Hai sobat kembali lagi di devik channel video kali ini aku mau membahas beberapa tablet di harga 2 jutaan Oke langsung saja yang pertama ada dari realme pad mini WiFi memiliki ukuran layar 8,7 in dengan desain ultra slim 7,6 mm serta memiliki kapasitas baterai sebesar 6400 mAh untuk prosesor ditenagai dengan Unisoc T616 lalu di bagian kamera belakang memiliki resolusi 8 megapiksel dan untuk kamera depan memiliki resolusi 5 megapiksel realme pad mini WiFi terdapat dua pilihan yaitu memori 4 GB dengan kapasitas penyimpanan sebesar 64 GB dikisaran harga 2 juta 399.000 rupiah dan memori 3 GB dengan kapasitas penyimpanan sebesar 32 GB dikisaran harga 1 juta 999.000 rupiah yang kedua ada dari Huawei MatePad se 10,4 inch memiliki ukuran layar 10,4 inch beresolusi 2K memberikan tampilan layar yang cernih dan nyaman di mata karena memiliki sertifikasi TIV Rainlane Low Blue Light dan Flicker Free untuk prosesor ditenagai dengan Qualcomm Snapdragon 680 kemudian di bagian kamera belakang memiliki resolusi 5 megapiksel dan untuk kamera depan memiliki resolusi 2 megapiksel lalu untuk baterai memiliki kapasitas sebesar 5100 mAh kalian bisa dapatkan Huawei MatePad SE 10,4 inch dikisaran harga 2 juta 499.000 rupiah yang ketiga ada dari Samsung Galaxy Tab S7 Lite bentuk yang ramping serta memiliki berat 371 gram sehingga mudah dibawa kemanapun untuk layar memiliki ukuran 8,7 inch dengan resolusi 1340 x 800 lalu di bagian kamera belakang memiliki resolusi 8 megapiksel dan kamera depan memiliki resolusi 2 megapiksel kemudian untuk prosesor ditenagai dengan Mediatek MT8768T Helio P22T untuk kapasitas memori sebesar 3GB dan kapasitas penyimpanan sebesar 32GB kalian bisa dapatkan Samsung Galaxy Tab S7 Lite dikisaran harga 2 juta 499.000 rupiah oke sobat, sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati